dan unboxing sesuatu lagi ya kita beli di online ini untuk mengganti x360 ya karena pakai x360 itu susah banget kalau ngerekamnya sih enak ya dia bisa bisa ngerekam ke segala arah tapi susahnya itu waktu rendernya jadi dua kali render dari x360 nya kemudian harus render lagi ke aplikasinya kemudian kita harus edit dan kita ganti ini ya ini yang dari dulu saya pernah punya yang X2 cuman kualitasnya kurang bagus dan saya lihat yang yang versi tiga ini yaitu kualitasnya lumayan bagus bisa buka juga jadi kita kembali ke sini karena ini ada micnya juga ya karena yang 360 itu tidak ada mic wirelessnya jadi kalau kita ngambil gambar dari jauh itu suaranya enggak jelas itu pertama suaranya enggak jelas kedua kualitas videonya karena dia ngambilnya 360 itu kurang bagus jadi masih agak pecah walaupun kita ngambilnya di 4K ya di Ultra K ya terus kemudian untuk renderingnya dua kali render dan lama banget ketika kita ngerekam satu jam itu lama banget ya dan kita akhirnya ganti ke sini ha ini yang combo guys kita dapatnya ini gede banget ya kerdusnya di dalamnya itu nah ini ya kita tukarkan yang ini Oke kita langsung unboxing saja tidak perlu lama-lama kita langsung unboxing guys oke ini belinya di online di official store nya ya kalau nggak official store biasanya ada takut oke nah ini cukup rapi dapatnya apa aja ini ini tam tam itu Indonesia kita dapatnya harusnya ini sudah lengkap ya karena ini yang kombo di sini ada banyak ini oke kita langsung unboxing saja dan semoga dengan adanya ini makin rajin ya buat videonya karena menggunakan alat baru itu biasanya agak rajin gitu bikin videonya kalau alatnya lama itu nggak begitu rajin gitu ya ini ada green pill nya oh sekarang tuh semuanya pakai green pill green pill ya tapi ada green pill nya ada plastiknya kayak gini kayak nggak guna gitu kita kita langsung green pill aja ini ya gini oke langsung kita buka guys barangnya kita cek dulu ya videonya oke kita langsung buka aja barangnya dapatnya apa aja semoga tidak zong lagi ya karena biasanya sih kemarin beberapa kali beli itu zong zong itu akhirnya sebarangnya tidak lengkap oke ada satu bungkus kemudian ada satu lagi kemudian ini ada tulbuk ada tulbuknya lumayan banyak taruh sebelah aja ini ada stiker ya DJI kemudian ada tulbuk tulbuknya ini ya ini kalau tulbuknya kita manusia ya Al-Quran kemudian ada ini oke langsung aja kita buka yang ini dulu ya kita dapat apa disini oke kita akan lihat ini apa cuma satu ya lubangnya ada dua tapi cuma satu ini kayak ekstra baterai layaknya coba kita lihat nanti kalau kita tidak dapat yang kombo kita kembalikan ya guys oke kita dapatnya ini oh ini udah patent kali ya ini nggak bisa diapa-apain casingnya lumayan gede sekarang kalau dulu kecil oke sekarang kita lihat ya barangnya ada apa ini kita unboxing biasanya kalau nggak sesuai kalau nggak diunbox kayak gini kita nggak dapet return ya oke kita buka dulu oke nah ini dia yang kita dapat ya pertama kita dapat ini ini yang udah bisa flip ya ininya nanti kita review kemudian yang kita dapat lagi micnya nah ini ini yang penting banget ya kalau kita ngerekam itu ini penting dan ini bagus ya ini apa transparan depannya ini yang penting jadi kita nggak perlu lagi pakai yang mic-mic yang seperti saya pakai ini ya yang Saramonic sekarang pakenya ini nanti oke kemudian apa yang kita dapat lagi ekstra baterai nah ini ekstra baterai ya ini ekstra baterai kita buka aja dulu betulnya ekstra baterai kemudian apalagi yang kita dapat karena ini paket jadi ya dapatnya banyak kalau nggak paket dapatnya disitu nah ini untuk bawahnya apa namanya nih tripodnya oke oke kemudian apalagi yang kita dapat ini apa coba kita buka oh ini ekstra apa nih ekstra eh apa ini oh jadi ini yang bawah ini langsung USB begini ya jadi untuk ke tripodnya kita dikasih ini jadi kalau begini nanti kita bisa ke tripod ya ini tuh Gusti baru-baru udah kayak gini tapi ini ngomong-ngomong ini agak gede ya daripada yang Osmo 2 dulu ya ini gini cara pasangnya ini agak gede kalau yang Osmo 2 dulu tuh kecil banget kecil banget ini agak gede oke terus kita dapet apa lagi guys dapetnya ini ya ini untuk bulunya yang ada di sini ada bulu sama ada ini ya oke coba kita pasang aja ini bulunya dimana disini harusnya ya gini harusnya ini ya udah ada colokannya kayak gini ya colokan dummy nya jadi ketika dipasang begini ya agak ringan masuknya kan dari atas suaranya oke terus ini ada klipnya begini jadi dari atas gini lumayan keren ya kemudian kita dapet apa lagi kita dapet kabel charger kemudian ini apa ini untuk kamera wide kalau nggak salah dapet juga ya ini kamera wide ini wide nya cuman kalau pakai ini jadinya nggak linear pinggir pinggirnya tengahnya nggak nambah kecil ukurannya sama tapi pinggirnya nggak begitu bagus hasilnya yang pinggirnya ini tidak kita pakai taruh sini aja kemudian silika oke langsung saja kita unboxingnya ini ya oke oke kita rotate dia langsung nyala oke kita nggak dapet micro SD ya micro SD nya ada disini tempat micro SD nya dan ini gede ya kalau dulu tuh bener-bener kecil loh ini sekarang ini gede ya ini agak gede coba kita ini dulu ya keletak dulu nah mantep oke dan cara nyala ini gimana tinggal kita flip aja katanya udah bisa ya gimana nge flipnya oh begini dari bawah ya bukan dari atas ya dari bawah ini oke dia langsung nyala oke English oke kita setting-setting dulu guys tutup aja dan dia akan mati dalam hitungan detik oke lah sekarang kita akan lepas dulu ini gimana gimana oh harus gini ya guys ya gak bisa ditarik langsung ya ditarik gak bisa ini harus di pencet ini baru bisa ini kemudian kita tempatkannya disini ya ini kameranya terlindung karena dia menghadap ke dalam coba kita taruhnya gimana nih harusnya begini oh bukan kebalik oke begini enak coba kita masukin oke begini dia cara bawahnya begini ya tapi ini gede loh ini bener-bener lebih besar daripada pocket yang dua dulu nah nanti hasilnya seperti apa hasil rekam oke kita coba ini ya ngerekam pakai ini ya ini saya beli micro SD nya juga kurang bagus nanti tak tukerkan yang satunya barangkali bagus nah ini untuk rekamannya ini saya menghadap matahari jam 4 sore seperti ini ya jadi gak kutus nah seperti ini dan ini saya mic nya pakai ini pakai ini ini saya membelakangi matahari masih bagus ya dan mic nya saya pakai ini ya jadi sebelum membeli karena saya udah pernah beli apa namanya itu 360 kamera 360 itu yang insta 360 kemudian udah pernah beli juga yang 2 malah 2 kali beli yang apa black black apa itu yang satunya itu GoPro GoPro udah 2 kali beli insta 360 baru beli dan yang ini ini juga udah 2 kali beli ya yang dulu yang beli pertama itu yang pocket 2 dan ini adalah pocket 3 nya nah pocket 2 itu kurang begitu bagus dan ini adalah pocket 3 yang kayaknya sih bagus kayaknya ya karena ya kita cek lah nanti seperti apa hasilnya dari kamera pocket ini tapi kalau kamera ini harus pakai microSD yang bagus ya dan kita akan seperti ini hasilnya kalau udah di lihat dari sini sih bagus ya karena layarnya juga besar dari belakangnya itu terlihat mata apa namanya itu langitnya itu terlihat bagus kita membelakangi matahari pun kita masih terlihat ya ini masih lumayan oke dan ini bagus sekali untuk nge-vlog ini lebih ringkas ini lebih gede ya karena dulu yang pocket dj pocket 2 itu kecil itu enggak begitu enak dipegangnya oke ada orang oke sekian dulu aja hasilnya seperti apa bisa dilihat dari video ini terima kasih oke dan ini kita coba ngerekam disini ya ini saya pakai microSD yang warna ini itu kurang bagus jadi dia agak terputus-putus gitu tadi ini terus saya pakai yang biasanya saya pakai di kamera ya ini padahal tadi belinya agak mahal juga sih enggak yang merah yang jualan enggak begitu ngerti enggak apa-apa lah dan ini hasilnya kalau saya di dalam ruangan ya biasanya saya pakai HP di sini dan ini pakai kamera ini oke saya mau edit-edit aja ini enak enggak transfernya ke laptop oke terima kasih